halo halo guys kembali lagi di channel binaskan Oke jadi langsung aja di video kali ini eh gua bakal menunjukkan sedikit efek medal dari level 9 sampai level 15 Kenapa enggak dari level 3 aja Bang jadi kalau untuk level 36 itu di server Indonesia itu udah banyak jadi disini di video kali ini bakal ditunjukin yang jarang-jarang muncul di server Indonesia Oke jadi langsung aja enjoy videonya Oke yang pertama adalah medal satria level 9 ini sebenarnya udah banyak bermunculan di server Garuda jadi ya ini masih umum lah ya jadi banyak yang punya kemudian medal satria level 12 sebenarnya enggak enggak ada perubahan apapun ya untuk enggak tahu mungkin bedanya durasi auranya lebih lama atau enggak tahu apa gue enggak tahu jadi intinya enggak berbeda jauh dengan level 9 Oke next medal satria level 15 ini yang paling oke sih menurut gua jadi sebenarnya auranya auranya berubah itu dari level 14 itu udah berubah auranya jadi auranya jadi lebih tegas api-apinya itu lebih berwarna daripada level 9 dan level 12 jadi yang level ini lebih oke lah oke berikutnya medal dukun level 9 jadi sebenarnya kalau di server Indo itu kalau eh medal dukun itu jarang diminatin karena auranya jelek katanya di level enamnya tapi kalau udah level level 9 ke atas itu bisa di pertimbangkan lagi karena auranya udah mulai keren seperti contohnya di level 9 ini dia eh sekarang lebih tegas ya aura-aura esnya itu daripada level enamnya oke berikutnya medal dukun level 12 jadi ya sama dengan level 9 enggak terlalu jauh beda efeknya dan ya masih oke lah walaupun mirip ya dengan level 9 tadi dan yang terakhir level 15 medal dukun level 15 ini efek yang paling keren banget gak pokoknya karena medal apapun yang level 15 itu udah paling keren efeknya jadi ya ini oke banget untuk medal dukun dan berbeda jauh dengan eh level 6 ataupun level 9 ini lebih keren sih oke berikutnya adalah medal assassin level 9 jadi ini udah sering banget ditemuin di server Indonesia jadi ini menurut gua efek yang lumayan keren ya untuk assassin level 9 nah untuk medal assassin level 12 ini efeknya sama aja dengan yang level 9 karena ya nggak ada bedanya sama sekali sama sekali nggak ada dan nggak tahu apa bedanya mungkin durasi atau atau apa ya nggak tahu dan yang terakhir adalah medal assassin level 15 disini bedanya adalah di bawah kakinya ya jadi yang yang muter-kakinya itu sekarang ada 3 biji jadi itu aja bedanya cuman disini warnanya jadi agak kekuningan jadi kurang itu mending warna Aura yang level 9 tuh lebih bagus daripada ini cuman ini menang di jumlah yang di jumlah yang muter-muter di bawah kakinya itu kayak buff itu ya menurut gua lebih bagus level 9 sih karena warnanya lebih tegas oke kemudian selanjutnya adalah medal gunner level 9 jadi level 9 ini lumayan oke lah dia berbeda dari level 6 jadi petir-petirnya tuh lebih luas lebih apa ya ya lebih luas kemudian medal gunner level 12 ini sama aja dengan level 9 efeknya nggak ada yang berubah kemudian yang terakhir medal gunner level 15 ini jadi efeknya paling keren menurut gua ya jadi ada petir-petirnya gitu kayak masuk ke dalam tanah terus petirnya juga sampai ke atas-atas karakternya jadi ini paling keren tapi kalau nggak salah lihat gua pernah lihat di server naga yaitu ada player yang medal gunnernya tuh level 10 tapi efeknya sama sama kayak gini sama kayak level 15 eh nggak tahu gua yang salah lihat atau gimana jadi kalau menurut kalian gimana medal apa yang paling keren efeknya di level 15 Apakah Satria Dukun asasin atau medal gunner tulis dalam komentar di bawah Hai tenaga sejarah-sejarah-sejarah-sejarah-sejarah ini